Intro Pelepasan calon jamaah haji di Ambon, Maluku berbarengan dengan pelepasan calon jamaah haji di Sulawesi Utara. Pemkot Ambon melepas sebanyak 322 calon jamaah haji. Pemkot Ambon berpesan kepada calon jamaah haji agar terus menjaga kesehatan selama di Tanah Suji. Selain itu, Pemkot Ambon juga menggelontorkan dana sebesar 322 juta untuk uang saku para calon jamaah haji. Masing-masing calon jamaah haji akan mendapatkan uang saku sebesar 1 juta rupiah. Pemkot Ambon juga memberikan fasilitas untuk dua orang tenaga pendamping pehaji yang melaksanakan tugas. Mereka akan mendapat fasilitas baik dari keberangkatan, proses ibadah hingga kembali ke Tanah Air. Mendoakan semoga seluruh pesawat jirah, seluruh pesawat Tenggara aman, damai, kondusif. Menjadi negeri yang indah, sejahtera, maju dan modern. Gemah ripah Rukjinawi, Baldatun, Toibatun, Merebun, Gopur. Insya Allah, terbebas dari bencana hidrometeorologi. Selain di Ambon, pelepasan calon jamaah haji juga dikelar di Sulawesi Tenggara. Sebanyak 2.122 jamaah calon haji dilepas oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budi Revianto. Keloter pertama, yakni Keloter 28, yang bergabung, yang akan diberangkatkan di tanggal 30 Mei 2024. Jamaah calon haji ini mulai diperangkatkan dari embarkasi haji, di Makassar mulai 1 Juni mendatang. Kepada seluruh jamaah haji, Anda berpesan agar seluruh jamaah calon haji mendoakan Sulawesi Tenggara. Ia meminta jamaah calon haji mendoakan agar Sulawesi Tenggara terbebas dari segala bentuk bencana alam, senantiasa aman dan damai. Terima kasih ya. Terima kasih.